cek 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back oke pada kesempatan kali ini aku mau sedikit berbagi tentang bagaimana cara memisahkan cacing sutra itu dengan tanahnya nah caranya tuh enak mong jadi aduh cek cek semut ini tadi malu nyari nah gini aja temen-temen taruh di dalam bak taruh di kedalaman segini lah segini nah nanti cacing sutranya bakal kumpul jadinya tinggal nyaruk 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 gitu usahain ditutup pakai tutupan apa aja biar nggak terlalu suak nah kalau udah kayak gitu udah tenang tinggal buat tempat trak kayak gini buat penampungannya seperti itu nah ini kalau udah beberapa saat nih udah beberapa saat di diamin jadi kita tinggal nyiruk tuh terus kita coba kita taruh di gelas ya nih set enggak lama kok ini cuman sejam dua jam 10 menit dan itu udah bisa dicaruk-caruk tuh enggak ini tuh tadi malam liatnya mau nyari kutir dapatnya cacing sutra ya udah Alhamdulillah satu malam bisa dapetin satu gelas yang mending yang penting tuh upet gelomba bah dah apa yang kita mau bakal adalah tapi temen-temen ya kalau pakai metode ini mesahain jangan sampai lupa eh kalau sampai lupa Aduh acur cacingnya jadi kayak bubur nyebar gitu banyak enggak 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 recommended kalau sampai lupa hahaha nah udah kelihatan kan dapet berapa tuh masih ada di pinggir-pinggiran gini ini nih debel-debel nah lihat hasil satu malam enggak satu malam berapa menit semangat tempat budidaya ya semoga bisa berkembang sebelumnya eh sebelumnya sebelum ada alat ini ya enggak kuat berapa hari mudah konyol udah kolap buh tidak alhamdulillah hahaha segerbuker ya udah nggak tuh uh uh merah menggoda ini yang kumpul-kumpulan ini juga cacing loh teman-teman ingin tahu nah cacing juga ini nih tuh cacing ini semakin lah dia mati dikali di bawah gua aja Aduh ya kayak ginilah wongon jadi cukup sekian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf walaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 walaikum warahmatullahi wabarakatuh